Halo guys, untuk tadi kalian yang belum sempat untuk nonton live kita Kita omong di story Kita minta maaf atas konten yang sudah kita buat Yang mungkin menimbulkan kegeduhan Jadi lebih baik kita reshipkan dulu Kita memutusnya untuk reshipkan dulu Karena untuk biar pada reda dulu Masih suasana, lebaran, jadi jangan hujat-hujat Kita minta maaf Pokoknya intinya, jangan ada yang salah paham dengan konten kita Dan jangan saling ngehujat Kita sudah coba senetral mungkin Tapi namanya manusia mungkin ada kesalahan Dan ada yang suka, ada yang gak suka juga Oke? Aja, oke? Split love Halo sobat fakta Bang Bin Ketemu lagi dengan Bang Bin Yang terus mengabarkan fakta-fakta viral Seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini tetap mengikuti kabar seru Antara Alfat Fatir dengan Ratu Rizky Nabila Dan juga dengan istriya Nadia Kristina Kabar terbaru adalah konten Youtube Klarifikasi dari Alfat Fatir dengan Nadia Kristina Yang di upload di channel Youtubenya Darah Siagian Dihapus Atau apakah dihapus? Atau Hilang dari peredaran di Youtube Nah kenapakah kok bisa hilang? Bagaimana penjelasan dari Darah Siagian Dan karena memang diserbu habis-habisan oleh netizen Dan dengan like dan dislike yang tidak berimbang Karena banyak dislike-nya Akhirnya konten Youtube itu pun tidak tampak di peredaran Youtube Kemana kah sebenarnya? Apa yang dilakukan oleh pemilik channel? Dan bagaimana kah netizen meresponnya? Yuk kita kupas tipis-tipis di fakta bankpin kali ini Like, subscribe, dan komen-nya ditunggu Serta jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu Netizen Indonesia memang sakti ya Ini dibuktikan jika mereka sudah mereport sesuatu Atau tidak suka dengan sesuatu Maka itu akan berpengaruh kepada akun media sosialnya Banyak akun-akun yang sudah lenyap Karena dihajar oleh netizen Dan juga termasuk akun atau channel konten Youtube Yang memuat klarifikasi Al-Fat Fatir Dengan istrinya Nadia Kristina Soal bermasalahnya dengan Ratu Rizki Nabila Nampaknya netizen Indonesia jengah Dengan klarifikasi mereka Sehingga mereka pun menghajar akun Youtube itu Istri sebelumnya Kenapa bisa akhirnya memutuskan Gue mau divorce aja deh Ya gitu Lanjut ya Dan apakah benar Tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh mantan istri Tentang tes DNA Bahwa Al-Fat tidak mengakui Bahwa itu anaknya Al-Fat yang menjawab itu Al-Fat mengakui kalau itu anak Al-Fat Jadi kayak dia Apa sih Playing victim ya Jadi kayak Oh kamu udah ngarebut suami Dan nampaknya akhirnya Daerah Syagian menyerah kepada netizen Pemilik akun Youtube Tempat klarifikasi dari Al-Fat Fatir dengan istrinya itu Akhirnya melenyapkan videonya Dari peredaran Youtube Dia pun Tidak menghapus Tetapi memprivate videonya Hal ini dikarenakan memang Takutnya nanti Jika banyak report dari netizen Maka video itu dihapus Di Bennett dan Channel Youtube yang kena klaim Dan mungkin juga channel Youtube itu Bisa hilang Karena banyaknya report Atau laporan Dari netizen Maka Daerah Syagian pun Akhirnya Memprivate akun tersebut Dan meminta maaf Kepada netizen Berikut ini Permintaan maafnya Halo guys Untuk tadi kalian yang belum support Untuk nonton live kita Kita omong di story Kita minta maaf atas konten Yang sudah kita buat Yang mungkin mengumpulkan Kegeduhan Jadi lebih baik kita Shiftkan dulu Kita memutusnya untuk Shiftkan dulu Karena Untuk Biar pada reda dulu Masih suasana Lebaran Jadi jangan hujat-hujat Disini kita minta maaf Tuh Pokoknya intinya Jangan ada yang salah paham Dengan konten kita Dan jangan paling ngehujat Kita sudah coba Senetral mungkin Tapi namanya manusia Mungkin ada kesalahan Dan Ada yang suka Ada yang gak suka juga Oke Itu aja Oke Let's do the script love Tidak hanya itu Sebelumnya pun Akun Instagram Dari Daerah Syagian Juga diserang oleh Netizen yang membela Ratu Rizky Nabila Dan Karena Daerah Syagian Jangan Akhirnya dia juga Buka suara Dia banyak menerima DM-DM Dari netizen Di akun Instagramnya Karena dia Terlihat akrab Dengan Alfat Fatir Dan juga Istrinya Nadia Kristina Dan Mewadahi Speak up Dari Alfat Dan juga Nadia Kristina Berikut ini Pernyataan dari Daerah Syagian Sebelum dia Mengupload Channel Youtube Atau Klarifikasi Video Klarifikasi Dari Alfat Fatir Dan Nadia Kristina Di channel Youtubenya Followers gue tuh Selalu positif Selalu baik Komen-komennya Nah ini ada Memang mungkin Dari pihak sana Yang mungkin gak terima Netizen-netizennya Terus nyerang Aku dan Yuniza Terus dengan kata-kata Yang kayak enak Salah satunya Orang ini Ngatain Lonten Apa segala macem Itu Menjadikan banget Kalau komen Oke-oke banget Nah ini Netizen yang gak Follow gue Tapi bisa Berkomentar yang gak enak Mungkin Cewek-cewek kayak gini Yang Apa ya Yang pantas Dilecehin Ya gak sih Setuju Kalian tuh Boleh berkomentar Kalian boleh ngebela Gak ada yang larang Kalian ngebela Gitu kan Cuma jangan sampe Ngatain orang Yang kalian tuh Gak kenal Sampai ke temen-temennya Ngomong Ngatain lontela Apa segala macem Itu bukan hak kalian Oke Itu bukan hak kalian Sampai-sampai Nyerang seseorang Karena Yang pernah Mau Menunjukkan dirinya Itu adalah siapa Gue marah disini Karena kata-kata Yang gak enak Untuk dilihat oleh Followers-followers Gue yang Sangat-sangat Gue Enak di luar Yang sebenernya Buktinya Buktinya apa Kalo ngatain gay gitu Ya kan Nah Jadi kita bisa Menyimpulkan sesuatu Bahwa netizen-netizen Yang gak terima ini Itu berarti Gak berpendidikan Satu Karena followers gue Selama ini Berpintai Karena gue gak mau Followers gue Kedoktrin sama orang-orang Netizen-netizen Yang tidak berpendidikan Dan tidak berotak Setuju Setuju Kalian tuh Kalo mau ngebela Ya sewajarnya aja Berargumen sewajarnya aja Jangan sampe nge-hate Dan semuanya Banyak banget yang gue cek Ternyata banyaknya Fake account Oke Jadi kita bisa menyimpulkan ya Fake account itu Biasanya dibuat Oleh diri kita sendiri Untuk Ya begitulah Netizen Enam dua Jika mereka suka Maka Mereka akan langsung Melambungkan Nama seseorang itu Jika tidak suka Maka mereka juga bisa Melenyapkan Video-video yang Tidak mereka suka Dengan cara Meriportnya Jadi memang Antara netizen Dengan Influencer Perlu Kerjasama Perlu Keseimbangan Karena keduanya juga Saling Membutuhkan Ya kan guys Hei Ketemu kakak gue I love you kak Ngomongin yang positif ya kak ya Halo kak Hai Gue paru Sama gak ketemu Sekarinya ketemu Oh seneng Iya seneng Iya Seneng Iya Anam